Game Seductive Shadow udah update guys Ada karakter baru Ezra Tambah outfit baru untuk semua karakter Ada 2 scene CG animasi Dan 14 CG art baru Dengan multiple variasi Itulah update-update game yang terbarunya Dan sekarang kita lanjut lagi ke cerita Men still eating guys Setelah sekelompok prajuritnya itu Berhasil masuk ke gudang tua dan Meluarkan sihir elemen api ya Dari sekeliling mereka Mereka ini pakai formasi Bertahan kura-kura guys Jadi mereka pakai pre-size seluruh itu Dikasih pre-size samping sama atasnya Dan ada lingkaran sihir Dengan mereka sihir api untuk menyerang Menyerang 200an lebih Si kobolnya Sementara itu kan ya Di tempat lokasi MC Pasangkan itu semua hingga Ke bagian dalam saluran air Bergegas kata si MC Prajuritnya anak buahnya bilang siap pak Anaknya buahnya bilang juga nih Masing-masing Zona 2 Semua sensor telah terpasang Zona 5 Semua sensor telah terpasang Dan juga ada yang pakai Kayak lakban gitu teman-teman Pakai slot tip putih gitu loh Siapa itu ya Terus ada lagi yang Pria berambut orange guys Nah pria berambut orange ini Ini kan seorang Satu regu juga nih Sama si MC Dia nyamperin MC nih Oi Li Hyun-hok Kamu lagi ngapain sekarang Terus MC kita kasih hormat Hormat Saya sedang mengasal sensor gerakan Sesuai petunjuk Dan menandai lokasi yang relevan Menggunakan pita aluminium pak Oh Jadi yang pakai slot tip putih itu Pita aluminium teman-teman Dan yang lagi patah itu Si MC Terus si yang pria rambut orange Sampah Kok gak salah sih Rambut orange ini yang Waktu bareng sama Lieutenant Soe Yun-ho Akan ya Si Lieutenant Lee Min-he Kok gak salah Wizard yang cereng itu teman-teman Dan ada sekelompok Dari guild ya Guild yang membawa Tentara apa Armor Warna biru-biru gitu Guild blue flower Sudah datang membantu nih Kata pria rambut orange Jadi jangan memperlaku Melakukan diri Hanya untuk gerbang gobol Iya brawong bener teman-teman Si Lieutenant Lee Min-he Nah Disini Lee Min-he Platon pertama Akan memulai operasi 20 menit lagi Jadi kalian Para tentara pembantu Ambilkan potion Detoxifikasi Potion untuk anti racin itu ya Karena kobol itu Waktu datang Pake ada aura-aura racinnya guys Terus MC kita bilang Misi tentara pembantu adalah Sesuai arahan dari Wakil Komaritan Platon Untuk mematikan monster yang kabur dari belakang Dan untuk memasuki area sipil Komandan Platon lagi-lagi Tapi kenapa Tentama Libertariak Anjay Ini sih Membangkang ya Seniornya kan bilang Si Lee Min-he Harusnya kan dia ambil Potion desktop Tapi MC kita bersih keras Harus sesuai dengan perintah Si Komandan Guys Terus si Sersan ini Yang rambut orang itu Dia mengelurkan Dia mengelurkan Keningnya Lihat kiri Lihat kanan Dia takut dipermalukan Karena MC berteriak Dia bilang Sialan Kamu lupa diri Hanya karena Komandan Batalion Menaruh perhatiannya Kepadamu Oh ini yang waktu Di ruang Mereka meeting bertiga itu Sampai AJ dapat pedang guys Satu-satunya Orang di barak Tentama Li Yun-ho Kata MC kita Satu-satunya Orang di barak Yang hanya memiliki Satu pengalaman Pertarung di gebang Si MC kita Mereka Tentama Li Yun-ho Sampil kepalanya itu Ditoyor-toyor guys Sama si Sersan rambut Orang sini nih Si Lieutenant Lee Min-ho Kamu berani Sama aku Buang esperasimu itu Dari harapan MC kita Dibilang Tidak pak Terus ada lagi Yang datang nih Seorang prajurit wanita Yang rambutnya Warna pink Teman-teman Dan juga Lucu ya Imut Terus dia bilang Komandan Platon 2 Apa ada yang salah Oh nama ini Sersan Choi Son-ho Dia itu Caster Mageklas Kealiannya Heal Player Cereng Oh wakil komandan Platon Oh jadi gini Inilah alasan Aku mancing dia kesini Oh MC tadi berteriak Biar dapat perhatian Dari si wakil komandan Ini masih Sersan Choi Son-ho Dia lah Kelemahan Lainan Li Min-wi Anjay Tata MC Di kehidupan Sebelumnya Ya Ya Kelihatan Tentara pembantu Lagi kesulitan Menilai TKP Aku lagi Ngasih tau Gimana situasi Pada sesungguhnya So Baik Do Di depan Cewek Dia suka Terus ya Si Sersan Di Min-hi Ini kan Ngobrol Sampai Sambil Yang Pipinya Itu Merah Gitu Malu-malu Kenapa Anda datang Kemari Ah iya Komandan Batalion Meminta Kehadiran Tata Mali Hin Hock Kata Si Cewek Rambut Pink Tadi Teman Tuan Ha MC Bilang Aku Terus Di area Yang Masih Dijaga Biar Untuk Menghentikan Penyerahkan Kobol Si Heroin Kita Laitan So Yun Fa Lagi Meneropong Gak Bersama Anak Buah Yang Pakai Sniper Tapi Ternyata Yang Dia Teropong Itu Malah Si MC Sama Si Cewek Rambut Pink Tadi Teman Teman Kenapa Apa Dia Jemburu Kenapa Dia Teropong Sersan Choi Sonho Yang Cewek Rambut Pink Ini Terus Dia Ambil Lagi Jangan Ambil Hati Mengerti Kata Cewek Rambut Pink Tadi Daripada Ngomongin Itu Aku Masih Ada Tugas Terus Dia Bilang Cew Sambil Matanya Di Wing Kedip Sebelah Biar Aku Yang Menyelesaikan Pemasangan Sensor Sensor Itu Jadi Buruan Pergi Mengerti Oh Biar Cepat Pergi Menghadapi Komandan Batalion Sialan Kata Waktunya Waktunya Sudah Tidak Banyak Lagi Apa Yang Direncana Komandan Batalion 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 Kata Si Heroin Kita Si Letnan So Yun Ho Yang Sambil Anak Buah Disamping Lagi Menerok Sniper Anak Buah Itu Bilang Apa Anda Yakin Kalau Regup Penyerang Kita Berada Disini Saat Penyerbu Kobol Padahal Kita Dibawa Arahan Langsung Dari Komandan Batalion Ini Adalah Perintah Komandan Batalion Terus Kata Heroin Kita Si Letnan So Yun Ho Dan Peting Bagi Seorang Prajurit Itu Mati Perintah Yang Telah Diberikan Hormat Tata Malih Saya Mendengar Anak Memanggil Saya Kata MC Kepada Komandan Batalion Di Komandan Batalion Post Komando Sementara Komandan Batalion Sama Bintara Tinggi Chon Myu Berkumpul Disini Letnan Satu Chon Myu Tan Tama Kata Komandannya Tan Tama Yuh MC Ketam Nyau Kenapa Dia Berada Disini Bersama Komandan Batalion Pikir MC Dalam Hati Aku Akan Memberimu Sebuah Ujian Kamu Akan Mengambil Alih Posisi Choy Yong Jun Yang Sedang Bertugas Dan Bertugas Sebagai Komandan Ruku Sementara Dalam Platon Satu Untuk Misi Penyerangan Kedua Pada Gerbang Kata Di Hidupan Kesebelumnya Tantas Kenapa Sekarang Dia Melakukan Ini Sekarang Aku Tidak Ada Waktu Untuk Ini Aku Harus Teguhan Pendirianku Komandan Batalion Aku Hanya Menjalankan Misi Bersama Tentara Pembantu Semenjak Penugasanku Di Markas Ini Bukan Pelatihan Belaka Aku Tidak Mengerti Kenapa Kita Harus Mempertaruhkan Jawa Platon Satu Dalam Pertarungan Nyata Terus Sebentar Komandan Itu Adalah Perintah Ya Iyalah Disini Kan Ada Perintah Atasan Tidak Bisa Dibantah MC Kita Geram Sambil Digit Bibir Bawah Itu Ada Lagi Beritanya Delta Melapor Boss Monster Keluar Dari Sarak Kobol Persolid Zona Merah Dan Bersiaga Para Kobol Akan Segera Menyerang Tentara Pembantu Kata MC Kita Mati Aku Tidak Segera Kembali Semua regu Belakang Akan Musnah Person Zona Merah 2 Dan 3 Bersiaga MC Kita Ngomong Gila Mati Aku Harus Keluar Disini Apapun Resikonya Terus MC Kita Komandan Patron Saya Ada Pernyataan Ingin Kus Sampaikan Silahkan Kata Komandan MC Kita Ngobrol Tapi Lanjut Lagi Ke Scene Yang Selanjut Yaitu Si Hero Kita Laitan So Yun Hwa Yang Lagi Meneropong Masih Di Atas Gedung Yang Menyai MC Kita Berlari Tergesa Kenapa Dia Meneropong MC Kita Terus Terus MC Kita Lagi Berlari Berteriak Tentara Pembantu Awas Gas Tiba Tiba Sensor Langsung Aktif Gila Semuanya Panik Karena Dengar Bunyi Sensor Dan Banyak Gas Beracun Yang Muncul Ada 6 Di Sekeliling MC Tiba Tiba Seluruh Wilayah Sudah Penuh Gas Beracun Sialan Kejadian Datang Lebih Cepat Dari Yang Kuingat Gila Gimana Nasib Tiba Tiba Kena Serangan Gas Beracun Terus Kata Delta Melapor Zona Satu Dan Tiga Tidak Ada Orang Selamat Zona Melapor Zona Tidak Ada Orang Selamat Gama Melapor Tidak Ada Orang Selamat Dalam Zona Merah Pertama Beta Melapor Anjay Gila Serangan Kabut Beracun Yang Waktu Goblin Spawn Bahwa Efek Gas Beracun Sudah Bermasalah Terus Ternyata Kata MC Kita Waktu Yang Di Ruang Meeting Sama Kemana Dia Mau Membantah Perintah Itu Kemana Bat Saya Saya Ingin Mengatakan Sesuatu Ternyata Yang Katakannya Adalah Saya Mendengar Di Misi Pertama Anda Anda Kehilangan Semua Anggota Platon Anjay Bintara Tinggi Chao Myun Ho Sama Komandan Ternyata Ternyata Kaget Kaget Bisa Tau Ya Kalau Komandan Battle Mayor Kim Kang Sok Ini Yang Dilih Sebagai King Of Mountain Nam San Ini Semua Anggota Tewas Terus MC Itu Bila Lagi Itu Sebab Saya Bisa Percaya Bahwa Anda Memeritakan Saya Bergabung Dengan Squad Tempur Demi Ujian Meskipun Aku Seorang Kopra Rendahan Yang Disebut Squad Pendukung Menyebalkan MC Kita Bilang Apa Ini Berarti Bahwa Ada Komandan Batalion Aku Sangat Menghormati Juga Menganggap Sebentar Biasa Untuk Dibuang Anjay Sepertinya Ada Kesalah Pahaman Kata Komandan Itu Sebab Suka Penyerang Langsung Di Bawah Ku Akan MC Menyelagi Jika Itu Untuk Menyelagi Saya Dengan Hati Memberikan Hidup Ku Dan Kita Mengatakan Aku Bahkan Tidak Ada Bisa Mengatakan Padanya Bahwa Aku Tahu Masa Depan Ya Iyalah Astaga Ini Membuat Frustrasi Namun Jika Saya Dengan Kurang Pengalaman Di Medan Perang Dan Memperintah Skor Orang Lain Ada Kemungkinan Korban Akan Berjatuhan Saya Sangat Terima kasih Untuk Harapan Komandan Batalion Tetapi Jika Harga Validasi Itu Adalah Kehidupan Rekankan Seperjuangan Maka Saya Melanggar Perintah Gila Komandan Diam Sejenak Terus Bintara Tinggi Comin Kopral Membangkang Selama Masa Perang Adalah Pelanggan Berat Kau Pikir Aku Tidak Tahu Itu Jika Aku Dibeli Sekarang Semua Penjaga Akan Mati Kemandannya Belang Oke Karena Kau Bersih Keras Lanjutkan Misi Dukungan Hari Ini MC Kita Dalam Hati Oh Komandan Batalion Kata Komandan Batalion Tapi Seperti Prajuris Jati Kau Harus Borusan Dengan Koci Koci Karena Tidak Mati Perintah Nanti Kena Hukuman Calon Calon CMC Kita